Bentar ASS Thank you Thank you Sabuk dilakukan langsung Gubernur Bangka Belitung periode 2017-2022 sekaligus pemegang sabuk dan tiga kehormatan Erzaldi Rosman Kemudian kegiatan kita bermaksud memuatkan silaturahmi kemudian juga mempersiapkan diri menyongsong prop-prop 2023 yang mana Bangka Barat akan menjadi tuan rumah kegiatan ini Kemudian peserta kita yang hadir di kegiatan ini berjumlah 228 orang dari seluruh kabupaten kota Sepulau Bangka dan dari pagi kita puja olahraga fisik kemudian kita sudah pendalaman jurus dan kemudian kita sharing para pelatih dan juga peserta kemudian baru kita demonstrasi dan kita tampilkan di sana Taekwondo harus lebih berpresasi lagi dan dia harus menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri ketika kita berpresasi di rumah kita Insya Allah orang lain akan datang karena menghargai prestasi kita kemudian apa yang saya sampaikan dalam motivasi tadi Taekwondo Bangka Belitungnya harus maju tidak saja mempersiapkan dirinya hanya untuk di kancah nasional tapi di kancah nasional mimpikan yang besar-besar tetapi harus ada upaya dan usaha serta doa tentu bukan berarti sudah mimpi besar tapi tidak ada upaya dan usaha itu sama saja mimpi di siang bolong jadi mimpi yang kami maksud ini adalah mimpi untuk lebih baik ke depan dalam setiap kegiatannya Peng Prof Taekwondo Bangka Belitung selalu mengikutkan anak-anak prakadet dan kadet untuk pembinaannya pada bulan September atau November ini akan diselenggarakan festival khusus prakadet dan kadet serta kejuaraan lain untuk tingkat junior maupun senior agar lebih berprestasi Taekwondo Bangka Belitung diharapkan terus memiliki jiwa kesatria pembela kebenaran dan pembela nama Bangka Belitung serta Indonesia